Saya pokok kulit ini sangat eksotis sekali Hahaha Hahaha FIX Kau suka sama aku Hai guys, welcome back to my channel Oke, jadi Kita udah gak ketemu kayak lama Banget gitu gak sih Kayak perhitungan ini udah lama banget Hiatus, ya kan? Karena gue lagi sibuk banget Sama kuliah dan segala macem, tapi kayak yaudah lupain itu aja Sekarang gue mau bikin video sama Maya lagi Maya lagi Maya lagi Karena banyak banget Dari kalian yang request kayak Video sama Maya, vlog sama Maya dan segala macem Kayak gue gak tau kenapa lo pada cinta banget sama Maya Padahal dia adalah haluk paling Menggelikan di seluruh bumi Dan sekarang gue mau bikin video sama dia Tapi orangnya gue gak tau Dia masih hidup apa enggak Definisi gue udah nyuruh dia siap-siap Sekarang gue telepon Dia tuh kebiasaan Kalo di telepon tuh susah banget Padahal gue tau banget HPnya tuh di depan biji mata Belum ada orangnya aja gue udah emosi Dari tadi udah gue telepon guys Dia di bawah sih, cuma kayak Menurut lo gue mau melangkahkan kaki gue Untuk pagil Maya doang gitu Menurut gue tuh effortnya terlalu gede sih LAMA BANGET Tapi udah Mungkin nanti kita langsung ketemu aja di mobil Pas udah sama si artis So, yaudah See you guys later, bye Hai guys Oke, gue kembali Maya lagi menutup agar Gue harap dia gak lama ya Aduh, lama banget deh Bener-bener lama banget Kelamaan Terlalu lama Biasa aja Orang yang ngebrambut Lu gak ngejalan kosongnya Ada orang mau ngejalan, Kak Liat, manusia di Jakarta nih dong Terlalu banyak kayak ini sudah Terus saya bicara-bicara banyak Lu tau gak Hari ini kita mau ngapain? Daripada lu baca Aduh, saya sudah tahu lah Saya sudah tahu lah Memang gak usah ngaca dulu Ngapain? Ya biar terlihat, Shay nih Tapi semua ini kayak terhadap perubahan Ya emang gak bakal ada perubahan Lu mau mandi suci Mau lu kayak ke Bali Sampai lu Sudah aku lagi start risik dulu Heran Bikin saya mau bunyi-bunyi sampe Aduh Hari ini kita bakal bikin video Nyobain Orang-orang yang ada di belakang kita Jadi kita drive-thru Kita ke McD Tak apalah yang ada di jalanan Terus kita co C*****an Memang setan alas Tidak maksudnya om Maksudnya kita beli yang Di belakang sini Ya tau maksudnya begitu tau Gue b**** banget Maksud gue mesen yang orang belakang pesen Kan kita sudah maju Terus itu dia pesen Terus kita ikut pesen yang di belakang itu juga Ya berarti yang di depan kita Ya berarti om emang yang salah Kita mesen dari belakang Eh sudah saya ikut saya Tidak 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 Oh my god Ya ada yang luka penda Orang-orang pada laporan ke gue Terus siapa yang namainin di warung Malu-malu Ya menurut-luka menurut saja Memangnya samping-samping kampus itu ada apa? Mal besar Ya tapi seenggak-engganya lo kemana Kayak disitu ada KFC ada apa Ada orang situ Tapi... tapi ya saya tau Tapi kan itu jauh Orang-orangי Jalan Memang lu pemales ngapa-ngapain aja juga di depan begini sewa sepenuh manusia sewa waktu makhluk dirimu makan-makan akhirnya pergi makan jalan dikirang sana begini pasang-pulang ibu-ibu biasa kalau di kampus itu jajan apa saya makan warteg makan warteg pakai capcay kangkung terong tempe mie terus apa lagi lu makan banyak banget deh jijik ya orang lapar gimana gua aja pagi-pagi cuma kopi cari-cara mau minum kopi kamu minum teh saat tidak peduli yang penting satu sama makan marteg guys sempat demi apapun gue nge-booking Maya buat video itu lama banget kayak berasa lu bersiap anak kita lapar banget buat video doang tapi kemarin tuh saya abis pulang dari situ saya abis pulang dari situ lalu sab teman bilang begini eh terus ibu-ibunya bilang begini kak anak saya boleh foto enggak terus gue liat ke belakang ini dia ngomong ke siapa ibu-ibunya tapi itu pas dia bilang kayak saya iya anak saya mau foto terus disitu lu ngerasa bintang ya enggak sih merasa bulan gue terus lu hari ini udah mandi belum sih kenapa lu bau banget ya Mai ya lu tuh udah mandi juga udah mandi kembang kok lu tetep kayak apa ya apa gitu loh paham gak? terus lu pake pancelol bisa apa? orang-orang minta tutorial gak ada tutorial-tutorialnya gak ada bagus-bagus ya alis lo lu kenapa gak minta pake punya gue gue ada yang Anastasia Beverly Hills bagus mahal saya tidak suka saya pake yang ini di Viva hmm saya punya tuh ini paling keren guys berapa tuh kayak? 50 kok berapa banget? cukup murah itu an***in yang benih saya pake pokoknya saya pake alis tuh harus tenar kayak mana-mana walaupun saya pembuka tak tutup tapi saya tuh alis itu harus tetap ini mantap you wanna be on top cetar iya orang banyak kayak beginang tapi itu mindset yang bagus sih kalo lo alis kalo gue tuh lebih ke bibir you wanna be on top? ya kami semua harus tau itu saya kalo makan warteg disini nih kok jauh banget dari kampus lo ini kan jauh ya karena di kampus tuh manusia saya masuk penuh namanya kampus sepi cuma berapa? 100 orang saja yang kuliah ribuan gue tau banget pasti lo sengaja cari disitu karena yang dagang cakep kan? yang mana yang disitu? orang ibu-ibu dagang cakep gede sebuah anak sebuah riset satu lagi sekarang saya baru langsung heboh saya dengan Najian saya heran orang-orang ini karena saya cuma bilang Najian-Najian saya jelasu semua ujep pak semua kenapa maksudnya? aku semua kayak kayak lepas gue ngepas foto gue langsung Najian ketar-ketir ya Rady Pop sayangku Najian-Najian Najian gue tau lo lagi ngedit ini sambil ketawa atau mungkin lo itu bener bunga-bunga sudah kok tuh edit kok diam-diam saja terasa tertawa-tertawa kerja-kerja Maya ternyata dapet endorsean kenapa? iya demanya kalau mau endorse gitu kena biaya berapa? followers tuh berapa emang? enggak berapa aja wang dua ribu kan? enggak tiga ribu oke oke followers Maya tiga ribu guys nah gue tuh ada alesannya guys kenapa gue belum ngasih tau kalian Instagram Maya kayak kalian tuh setiap hari ada yang nanya kayak Instagram Maya apa? Instagram Maya apa? karena gue belum mengajarkan dia social media attitude alias sikap dalam bersosial media ngerti gak? nanti tiba-tiba dia ngepost foto yang tanggung jawabkan nama gue gue tau banget lo ngepost bakal aneh-aneh tidak om lu jangan ngerusak nama yang udah gue bangun selama 2 tahun ini ya nama baik-baik tidak om oke guys kita udah di Mekdi tuh kita udah di Mekdi tadi maksud gue tuh kita pesen orang yang di depan kita bukan di belakang lu dongong lu ya maksudnya saya juga tadi bilang bikin malahnya tadi dari rumah memang sebenernya terus saya juga bingung dia orang ini pesan bagaimana? ya lu yang salah ah tidak om kali ini om emin salah terlalu per lu lagi dengan semua salah kecuali gue ah kibay deng gue itu lah emang gue gak pernah salah tadi itu ketidaksemajaan bukan salah oke jadi kita udah di Mekdi karena gue lagi diet menjaga bentuk badan gue yang sing set jadi gue lebih baik yang dikit-dikit aja karena by the way yang bakal ngobain tuh lu dan lu akan review disini jiwa influencer lu di uji sama gue sebelum gue kasih tau ke publik Instagram lu apa ini puruan lu review ngajar sekarang lu nonton gak Fadhil Jaya di Rachel V nya gitu-gitu kan? lu nonton gak Karin? oh Karin doang liat gue bikin ini aku sebut suhu jika akrab dengan omku norak lu lalai pokoknya enajin ku tuh kalo edit saya harus yang bagus ku tidak boleh begitu lu mau ngelewatin editan seribu kali proses juga muka lu kayak begitu-begitu aja maksudnya kan ini lebih baik toh jadi kan kok ini kan tunda CS nih sudah tunda terus berantem-berantem lah tapi sebenernya ada bagusnya guys kita tuh kadang harus berpikir negatif dulu daripada positif dulu iya betul karena orang tuh sekarang jaman sekarang udah orang tuh bener banget sah deh berpikir positif kalo misalnya orang jahat sama lu bales dengan kejahatan kalo misalnya orang jahat sama lu bales dengan kejahatan kalo gak ada orang yang pantas untuk mendapatkan kebaikan kita ya kami tuh betul berpikir harus-berpikir harus gitu halo selamat sore mbak mbak silahkan ke tangannya mbak aku mau pesen pesenannya aku mau pesen pesenannya aku mau pesen pesenannya wuh mbak maaf tadi aku udah betul jadi apa namanya aku mau pesen pesen yang orang depan pesen tapi mbak jangan kasih tau aku apa ya pokoknya sama aja apapun itu yang baru nih yang motor iya yang motor tadi tapi mbak jangan kasih tau aku ya ini aja pak iya itu aja langsung tebus langitnya oke thank you thank you cici udah gila luarin dompet gue gitu mah ya dia pesen apa ya tuh 18 ribu guys bisa jadi es krim ya atau gak kentang gue tuh kalo lagi melomong kayak gini suka mikir apa lagi ya yang harus diubah dalam ada yang perlu diubah sudah thank you gue punya satu pertanyaan kenapa elo bisa apaan sih yo oh nooo lo main tinder kalo worse gue ada yang ngasih tau gue kalo lo main tinder jual diri oh iya saya tidak jual diri itu pas SMA itu ikuti ketan teman pas SMA apaan ini baru nih lo ini orangnya DM gue lo ada di tinder dan bio lu cantik karena filter guys aslinya B aja emang emang yang jadi masalah gue bukan lo main tinder tapi bio lu cantik karena filter guys aslinya B aja aja ya tapi kita itu pernah turun ketemu aslinya juga bisa lebih cantik saya trapper dulu saya cantik nah itu jadi masalah kenapa lo main tinder gak saran capek yang kau mau ketemu kau mau ketemu dengan mas-mas siapa lagi mas-mas CIO mana mas-mas Indomaret mana mas-mas Alfa mas-mas Tukang Sao baru gak boleh pilih ini kalo udah pake tinder tuh udah otomatis tau orang pada meng- LUH Hahahaha tapi Sao tidak begitu gue tuh marah tapi kayak maksud gue gue tuh concern kayak kalo misalnya lo diculik sama om-om gimana ya tidak lah saya cuma chat chat sudah sudah saya hilang cari laki baru lagi yang lebih ganteng gak bagus lo kalo cari laki gue jangan yang cuma ganteng doang ayah ada duitnya Halo kak, ini ya? Sudah ya? Terima kasih Oh cuma ini aja ya pesanan? Oh kalau gitu aku pesen 2 mbak karena aku nggak mau 1 sendok sama dia, najis Nggak mau bareng geli Maka sekarang kita ke parkiran dulu guys, kita udah dapet ordernya dan ternyata dia pesen Magflari, Magflari ada nama-nama Gue maunya es krim Oke sekarang, kok lu udah nyoba ya sebelum gue, lu kurang ajar banget ya? Lu tungguin dulu dong makannya sabar, paham nggak? Tungguin orangnya dulu, tungguin yang punya Youtube Tapi anak om, sabar dulu Nah jangan jelet-jelet gitu kayak makan Jadi guys, ini tuh kayak tuh Dia Magflari kayak ada oreonya gitu Terus juga dipakein kayak ada raspberry-rasberinya gitu Tunggu bareng, lu tuh kebiasaan di 1, 2, 3 dulu Enak sumpah, oreonya diparut kayaknya Di blender parut, lu ngapain marut oreo keju Nah oke, gue cuma makan satu aja, gue nggak mau gendut Jadi overall, yang orang tadi pesen 2 tuh berkah Ini enak nih lagi siang-siang kayak gini, seger, pas banget, cocok Coba kalau review dari lu kayak gimana? Perluan 1, 2, 3 Hmm, sumpah ini enak banget Enak sih, pokoknya kalian harus nyobain kalo kalian ke Magdi Lu review kayak gitu Magdi bangkrut aja Oke, next ke restoran selanjutnya Next Burger King Coba, lu berguna dikit Ini kan lu liat, kameranya tuh lagi gue ekorin kayak Lu pegang dong Halo mba, selamat sore Iya, bisa dibantu pesanannya Mba, aku mau pesen ini dong, tadi pesenan terakhir drive-thru orang Apapun itu, dipesen aja mba Sebelum aku Ya, burger Iya, burger Iya, jangan kasih tau Thank you Harus bilang nih, jangan bicara, berarti mau pake bicara lagi aduh, memang Gak semua orang tuh paham Kita tuh harus sabar Kok disini jadi lu yang emosian? Nggak Nah, terus ngomong-ngomong tuh motor yang gue udah kasih dulu Kenapa udah banyak banget bobrok-bobrok rusaknya? Ngebawa lu racingnya Halo mba Iya, burgernya dua ya Aduh Astaga Mba jangan kasih tau aku apa-apa Mba, by the way, saya mau nanya deh Menurut mba, saudara saya ini cantik ya? Yang ini? Yang ini loh mba Cantik Pastinya gak setuju ya Kok gak setuju? Hehehe Hehehe Baginya 180an ya tadi Gak tau Emang ya? Iya, makanya denger Sambil kita nunggu mungkin kita putar lagu kali ya Hahahaha Hahahaha Biam Biam Kamu dimana dengan siapa Kalau kau paraku bujukku Gak mau kau meraju Hilang pamamamanku Kita sosial 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bintok-bintok roti Sebaiknya Terima kasih Pergayaัng Terima kasih Terima kasih Jadi ini pesanan kita, udah dateng Dan Dapet 2 minuman 2 burger Dan 1 Itu kayaknya Ini nasi king box Gue gak tau, gue jarang banget ke Burger King Kelayatannya enak sih guys Dan gue liatin banget yang nanti-nanti box yang kayak di fast food ini tuh harganya pasti murah Ini daging nih, sumpah Terus dia kayak pake keju mozzarella gitu loh guys Anak gak? Pedas Panas Gadi, gak jadi, ntar gue gendut Jadi ini terusnya enak Tau, enak Orang muka bumi mana tuh gak bakal lo banget Ayamnya juga enak banget Gue gak terlalu suka keju, tapi keju yang ini enak, sumpah Ya enaknya tuh kayak gimana, deskripsiin enak, jangan cuma enak doang doang Kriu, gak ada kriunya gitu Terus ayamnya juga gak ini Juicy, tender, gak Pokoknya enak sudah, bisa makan Masuklah buat lidah orang Indo kayak gue Kayak gini nih Jadi ya udah kita lanjut aja ke restoran selanjutnya Oke guys, jadi kita udah ada di KFC Kita udah di KFC, tapi Pegangin dulu deh Kerja deh, coba kerja Pergunanya deh, jangan so cantik doang Jadi kita bakal ngikutin mobil yang tadi Kita pikir gak ada yang bakal beli ternyata Ya udah baru jalan, jadi kita bakal ngikutin Gue tadi udah, kita tanya aja pesanan terakhir Oke Mas aku mau pesen ini dong, mas aku mau pesen apapun yang tadi mobil terakhir pesen di drive thru Atau kendaraan apapun Boleh Oke Makasih Yuk, kita dapet lagi Hari ini gue makan banyak Ini lah yang ngomong Pasti lu demen kan Demen lah Gimana boleh Gimana boleh Najis Mas apaan sih May? Najis banget tau Tur mana Am? Biji mata Taruh di sini tuh Tukang parkir suruh pegang Taruh di sini lah Mas kayaknya temen saudara saya suka sama Mas tuh Bisa Masnya merah-merah gitu Ini sebenernya merah-merah baju Oke mas, makasih Lu kenapa ya? Lu tuh ini ya? Pencinta mas-mas gitu ya? Betul tuh Abang-abang Cilor gitu-gitu tuh yang lu dengar Ini oke dong ada suara suara gitu Yang duduk-duduk di sini Pokoknya emang tipe-tipe Jadi guys, kalian Semuanya tuh tipenya pekerja keras Iya betul pekerja keras, banyak duit Kalian tuh kalo mau deket dengan aku harus banyak duit Karena aku tuh dapet duit dengan memel tuh banyak Jadi aku gak bisa kalo gak ada duit Bagus Harus cari cowok yang bisa ngasih duit lebih banyak dari punya Ada Hidup Omeemil Mario Rosanda van der Mollen Terima kasih ya Mas Maaf ya Mas kalo misalnya saudara saya bad vibes Hidup Omeemil Gapapa kak Struknya tadi, maaf Oke mari kita makan Yang dia pesan adalah satu super besar Satu Satu Fibus Ini diatasnya Jadi ini yang kayak KFC Float Yang udah very famous Yang udah terkenal banget sih KFC Float Ini sih kayaknya Kalo gue tebak ayem sama kentang Nah kan bener kata gue Ada burger Tunjukin dulu, tunjukin ke kamera gini Jadi ayemnya tuh Wings gitu Jadi ini tuh lebih coklat gitu ya Golden brown Maaf ya guys, gue gak bisa ikut review Karena gue lagi diet Lu kenapa sih kalo makan gini Huh? Lu pengen makan pinang Oke guys, jadi gitu aja video minggu ini Gue bakal mulai rajin lagi nge-upload Kalian komen di bawah kalian mau gue Ada bikin video apalagi sama Maya Seru-seruan apalagi Coba-cobain apalagi Challenge apalagi Bikin video apapun Collab sama siapapun Kalian komen di bawah semua Ini sekarang Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore Dan matahari sudah mulai terbenam Which means Maya waktunya kerja Betul Nah jadi yaudah Thank you so much guys for watching Jangan lupa untuk di like, comment, sama apa? Subscribe Subscribe, bener Jangan lihat laki Lo ngomong subret By the way follow gue di semua social media gue Instagram, Youtube, TikTok, Twitter Lo makin OnlyFans gak sih? Enggak Tapi mau bikin? Mau Bagus Kasih duitnya ke gue Bikin apa? OnlyFans Lo tau gak OnlyFans apa? Kagak Yang kayak jual-jual diri gitu Ayolah 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 Thank you guys, bye Bye Mwah Uuggah Uuggah Terima kasih.